Dan setelah aku cari-cari, ternyata ada sesuatu hal yang terjadi dengan Jemmin, guys. Apa yang terjadi dengan Jemmin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Bagaimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem dong pastinya ya. Oke, for this time kita akan ngelahas tentang hal yang lagi training dan hangat banget diperbincangkan oleh para warga Twitter. Apa aja? Yang pertama adalah ada perdebatan antara Armin dan juga Obli. Lalu yang kedua adalah tentang topik Najemmin, we love you. Apa yang sedang terjadi? Kenapa itu menjadi topik perbincangan hangat di kalangan para K-popers? But wait, sebelum kita membahasnya lebih lengkap, pastikan dulu nih yang terjebak, gue takio. Jangan lupa untuk bantu program acara aku dan cara subscribe, like, and comment. Follow Instagram aku di atyusrokim. Follow fans-fans-fans-fans-fans-fans-fans-fans-fans-fans-fans-fans-fans-fans-fans. Follow juga Twitter aku di atyusrokim2. Dan pastikan juga jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya kepada K-popers yang lain supaya mereka semuanya dapat tahu tentang permasalahan ini. Biar nggak nanya-nanya lagi, ini kenapa sih, ini kenapa sih? Kalau ngelihat video ini, dijamin langsung tahu deh. Dan tanpa basah-basi lagi, let's share it loud. Nah untuk pertama kita akan mulai dulu dari Army vs Blink yang lagi berdebat banget di Twitter kemarin sempat heboh banget serius Kenapa sih dapat terjadi? Kenapa mereka berdebat? Apa sebenarnya akan pemasalahan dari hal ini? Langsung aja kita simak kronologi pemasalahan yang berikut ini Jadi dalam sebuah video Jenny mengatakan Kami memiliki artis lain yang telah pergi ke luar negeri melakukan apa yang kami lakukan sekarang Kami tumbuh dengan menonton mereka, kami berharap menjadi grup yang membuka pintu bagi artis lain untuk menyebarkan musik mereka Karena musik bukan hanya untuk negara sendiri Jadi dari apa yang dikatakan Jenny tadi, ada hal yang dianggap oleh netizen itu kurang tepat Katain maksud adalah tentang harapan mereka menjadi grup yang dapat membuka pintu bagi artis lainnya untuk menyebarkan musik Jadi karena hal inilah banyak dari para Army itu berbondong-bondong memberikan komentar di postingan terbaru Jenny Komentar-komentarnya seperti apa aja? Langsung aja kita perhatikan salah satu sampel komentar yang berikut ini Jadi melihat apa yang terjadi dengan Jenny dan banyaknya yang memberikan komentar negatif padanya Banyak dari Blink dan juga fandom-fandom lain itu turut memberikan support kepada Jenny Jika Army men-trendingkan topik BTS Fave The Way, maka Blink juga men-trendingkan topik Blackpink Pave Their Own Way Dan para Blink juga telah mengeluarkan opini mereka tentang apa yang terjadi Bahwa Jenny ini nggak sepantesnya untuk disalahkan oleh para Army Kenapa dapat seperti itu? Coba kita perhatikan bentuk sampel komentar yang berikut ini Jenny cuma berharap Blackpink bisa buka jalan buat idol lain ke internasional Nggak boleh emang Dia berharap dia bisa membantu sesama idol Masa gara-gara ini doang pada kepanasan Masalah ini semakin merempet guys Nggak hanya dengan Blink dan juga Army Tapi para fandom dari generasi kedua khususnya itu turut penyuarakan Bahwa bukan generasi ketiga yang membuka jalan buat para idol K-pop Tapi generasi kedualah yang membuka jalan kepada para idol K-pop untuk dapat menunjukkan musik mereka Seperti cuitan yang berikut ini ya Coba kita perhatikan Hal You Wave dimulai dari 1990 terus lanjut di tahun 2007 Yang bener-bener buka jalan buat K-pop itu emang dari generasi kedua Bukan generasi ketiga Sesukses apapun idol lo sekarang yang buka jalan buat mereka Wajar orang-orang jadi meradang Apalagi sampai nyasak ke akun idol lain Hal itu Army disini juga mengeluarkan pendapatnya Seperti apa pendapat dari para Army? Let's kita perhatikan yang berikut ini Disini aku mau sampaikan opini tentang BTS Fade The Way Mengenai istilah ini sebenarnya yang pertama kali mencetuskan ini Bukan Army tapi beberapa media yang mencetuskan itu Media-media yang dimaksud seperti ini ya Dan banyak juga dari artis-artis yang menyebutkan nih bahwa BTS ini memang merupakan orang yang bukakan pintu bagi mereka Dan kita akan next baca cuitannya Ya emang benar Army mengakui itu alasannya karena bisa dibilang BTS World Domination Yang kedua Aku pribadi emang mengakui BTS Fade The Way Tapi bukan berarti aku tidak mengakui generasi terdahulu sebagai Fade The Way Dan menurutku Keduanya bisa dibilang sebagai Fade The Way Kenapa bisa dibilang kayak gini? Misalkan di suatu tempat Gak ada akses jalan dan ada sekelompok orang yang mau membuka jalan di tempat itu Tapi mereka membuka dengan cara manual Dan kemudian setelah kelompok orang ini membuka jalan Datanglah sekelompok orang lain membuka jalan Ingin memperluas jalan dengan cara yang lebih modern Karena mungkin emang benar Generasi sebelumnya dia yang membuka jalan untuk K-pop Tapi untuk lebih dikenal secara global dan hampir semua kalangan kenal K-pop I think it's BTS Keduanya memang membuka jalan bagi dunia K-pop Tapi dengan cara yang berbeda Literally, keduanya sama tapi dengan konteks yang berbeda Sebagai contoh, BTS lebih banyak mengambil konsep lagu mereka tentang kehidupan sosial Aspirasi mereka, kritik masyarakat atau isu sosial dan sebagainya Which is idol terdahulu lebih banyak mengambil konsep cinta dan sebagainya Daripada ribut, bukannya lebih baik ya Kita lebih fokus untuk dukung idol masing-masing Toh kita juga nggak dapat keuntungan apa-apa dari war ini Justru kita malah rugi karena ribut dengan fandom lain dan buang-buang waktu So, mereka ini sama pave the way K-pop True! Lalu untuk apa kita perdebatkan? Aku paham disini ada sedikit kesalahpahaman Dan setiap orang punya pandangan yang berbeda-beda Tapi nggak seharusnya kita ribut kayak gini Aku sempat dapat sama OP yang satu ini Menurut aku ya, baik BTS, Blackpink, dan juga K-pop Generasi kedua, itu sama-sama membuka pintu untuk artis lainnya Untuk dapat memberikan atau menampilkan musiknya di kancah internasional Dan menurut aku juga nggak ada salahnya kan Kalau Jennie ini berharap bahwa Blackpink ini dapat menjadi pembuka pintu Bagi artis K-pop lainnya untuk menunjukkan musik mereka ke kancah internasional Oke lah, bahwa BTS ini yang membuka pintu untuk K-pop Sehingga dapat dikenal oleh luas di kancah internasional Tapi nggak ada salahnya kan Kalau baik BTS dan juga Blackpink itu sama-sama bekerja Untuk membuka pintu bagi artis lainnya Sehingga mereka dapat menunjukkan musik mereka Bukankah kalau bekerja sama, itu menjadi lebih mudah ya Intinya untuk sekarang, pendem-pendem yang lagi punya kesalahpahaman ini Lebih baik menyelesaikan kesalahpahaman yang satu sama lain Lebih baik kalian saling memaafkan Karena nggak enakan kalau war terus-menerus Bukankah lebih indah ya kalau kita itu hidup dengan damai gitu ya Tanpa ada war, bukankah lebih bagus seperti itu sebenernya Aku harap kalian bisa berpikir lebih positif lagi Dan terus menyebarkan cinta dan kedamaian Jangan lagi ada war, oke? Btw, aku minta maaf ya Sebenernya video kalian mungkin denger ada suara orang krotok-krotok Itu lagi ini ya, lagi renovasi rumahnya Jadi, aduh, susah buat video sekarang Dan kita akan masuk ke topik yang kedua Yaitu tentang, nah Jimin, we love you Apa yang terjadi dengan Jimin? Kenapa Jimin menjadi training ya? Apa aja cukup heran banget gitu loh? Dan setelah aku cari-cari Ternyata ada sesuatu hal yang terjadi dengan Jimin guys Apa yang terjadi dengan Jimin? Jadi, saat ending mens Penggemar meminta Jimin memperlihatkan apps-nya Udah tau apps kan? Yang kotak-kotak Itu namanya apps ya Jadi, penggemar ini minta Jimin, tunjukin apps-mu Kayak gitu kan misalnya ya Para penggemar biasalah ya Pengen, ini tuh ya Pengen melihat apps idol-nya Jadi, pas melihatnya Teriak-teriak gitu kan Saking bahagianya Jadi, dengan Jimin yang menunjukkan apps-nya ini Ternyata itu menjadi topik perbincangan Dan setelah diwawancarai Kalau nggak salah ya Jimin disini mengatakan Aku tidak bisa menahannya Karena season ini Kita harus melihat apa yang mereka inginkan Saya tidak berpikir bahwa kita dapat mewati ini Kecuali saya menunjukkan apps-ku Dan karena season ini harus mengejar Kereta terakhir Aku berpikir bahwa Jika saya mengambil terlalu banyak waktu Pertunjukannya akan tertunda Jadi, saya pun mengambil nafas dalam-dalam Dan menunjukkannya kepada mereka Jadi, hal inilah yang membuat Jimin itu Menjadi trending lagi Dengan topik Nah, Jimin, we love you Penggemar tahu bahwa Jimin ini Tidak nyaman Dan juga tidak mau sebenarnya menunjukkan apps-nya Mungkin karena belum siap ya Jadi, kayak terpaksa gitu loh Untuk menunjukkan apps-nya Jadi, penggemar disini banyak yang merasa bersalah juga Dan banyak juga yang merasa kesal Sesama season ini Karena mereka seharusnya Nggak menyuruh Jimin untuk melakukan hal tersebut Dan berikut adalah suara hati dari season ini Melihat apa yang terjadi dengan Jimin Nah, Jimin manusia yang memiliki hati bak malekat Aku tahu kebahagiaan pensmu Kebahagiaanmu juga Tapi, nggak seharusnya Kamu mengesampingkan kenyamanan kamu Dan lebih mementingin Keinginan fansmu Kamu bisa nolak Kalau itu buat kamu nggak nyaman ya Sebenarnya aku tidak paham Amaya yang nyuruh buka apps Buat apaan gitu Kayak nggak sopan gitu menurutku Kalau mereka buka Emang mau sendiri ya munggu Apalagi menurutku Mereka itu masih baby-baby gimana gitu Nah, anak tuh emang Befable Tapi menurut aku Dia masih bayi Apalagi yang lain Sebenarnya meminta Idol Untuk menunjukkan apps-nya Itu kerap kali terjadi ya Di dunia per-k-popan Itu kerap kali terjadi Apalagi pas ada konser Mungkin atau apapun Pasti Buka dong apps-nya Pengen lihat gitu kan Pasti banyak dari Pengemari yang meminta hal tersebut Sebenarnya hal ini Wajar-wajar aja guys Tapi, kalian juga harus mengontrol ya Dan melihat juga Idol kalian Apakah mereka Bersiap untuk menunjukkannya Atau tidak Kalau mereka emang siap Menunjukkannya Why not ya Tapi kalau seandainya mereka Belum terlihat siap Atau nggak terlalu nyaman Untuk menunjukkannya Ya udah sih Jangan terlalu meminta mereka Kenapa? Karena itu dapat menekan mereka Itu dapat memberikan tekanan Bagi mereka Semoga kejadian ini Tidak terulang lagi Dan mungkin Buat yang minta apps Dilihat dulu ya Kondisinya Apakah mereka udah siapa Atau nggak Oke Dan saran aku adalah Daripada para season-e Saling menyalahkan Satu sama lain Lebih baik kalian Memberikan support Kepada Jamin Oke Jangan saling menyalahkan Satu sama lain Oke Berikan support Kepada Jamin aja Oke Nah, guys itulah Topik-topik yang trending Di Twitter Untuk hari ini Nanti kita akan Come back Melihat apa yang trending Di Twitter lagi Oke Aku pasti akan menjelaskan Hal tersebut kepada kalian semua I'm Yusul Klamit Kita ketemu di Di video berikutnya Aku mohon maaf Mungkin ada kesalahan Baik dalam ucapan Sikap dan tindakan Aku pasti yakin Ada salah-salah kata I'm sorry Dan aku mohon maaf Tadi ada suara palu Dimana-mana Sumpah sebenernya Apa aja nggak nyaman Guys Apalagi kalian yang nonton Aku merasa bersalah sih I'm sorry banget Aku mau usaha Tapi nggak bisa Kita ketemu di video berikutnya Thanks for watching Annyeong Bye-bye 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 Bye-bye